Nah coba lihat nih, nanti Bapak upayakan membuat video setiap Apa setiap sip ini, supaya kamu nanti bisa mencontohnya Tangan-tangan pertemuan ke-6 hujan kemarin sama yang hari ini Yang ke-6 minggu yang lalu Yang ke-7, bukan korupsi ya Coba perhatikan Hai, si cantik yang apa lagi Jadi, Bapak jelaskan Aplikasi kita ini terbagi menjadi 4 bagian besar Ada yang namanya database Database data Ada yang namanya pengunjung Ada transaksi, ada utility Utility Nah terkait dengan ini ya Tentunya Kita harus pahami bagian-bagian ini Walaupun disini ada beberapa sheet Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas Ini yang sebelas nih Yang ini 4 Ditambah 6 Empat dimana? Sepuluh Jadi cetak laporan tidak ada di bawah Tidak klik disini Kalau kita mau tambahkan cetak laporan Mulai juga Tambah di utility Nah dari yang 4 ini Database itu Database itu data induk Ya, kokoh data Itu ada anggota perusahaan Ada data buku Kalau anggota perusahaan Nama siswa Atau nama guru nanti Nah yang katalog ini Daftar buku Yang dimiliki oleh sekolah Nah pada bagian ini nanti Ini kan Kalau Bapak klik Anggota perusahaan Yang ini nanti dikosongkan saja Tapi rumusnya tetap jalan Kalau dia punya rumus Ini kan tidak pakai rumus ya nih Ini cuma disembunyikan aja nih Benarnya dia ada tulisannya nih Ini ya Benarnya full Yang nanti ini kita kosongkan Dikosongkan saja Ini nanti kita kasih format kosong Di perusahaan orang itu kan Nah itu Itu yang terkait dengan Anggota perusahaan Back to menu Aplikasi ini enak Tinggal klik aja nih Apa namanya itu Pak Otomasi nanti Nanti Bapak ajarakan bagaimana Membuat otomasi Kemudian ada katalog Ini kan Tinggal klik aja nih Sekarang katalog Nah katalog ini Ini adalah daftar buku Yang dimiliki oleh Sekolah Mulai dari kode bukunya Yang kode itu maksudnya Klasifikasi Kalau ini ada pakai Hand semacam kan Kalau kamu sekitar itu ada Apa Kalau gak salah Bapak Bapak hampir lupa Sudah lama di perusahaan ini Terakhir Bapak di perusahaan Maret 2017 Coba Bapak cek Kalau kode buku perusahaan Perusahaan kita ya Jadi gini Bapak ini Mantan kepala perusahaan 7 tahun Bapak jadi Kepala perusahaan Terperkarat Nah ke kampus Sebelum Pak Sopi itu Bapak kepala perusahaan Nah ini dia Mana daftar Ini datanya Nah kode yang diambil itu Ya Yang di dalam Ungung buku itu Itu kode yang ini Ada kode istifikasi Ada nama pengarang Ada pangkal judul Ini kenapa Eva Eva ini kena apikih Ambil Buatnya Ya Nah biasanya itu kan Kode buku perusahaan Perusahaan itu seperti ini Kalau Bapak tuliskan Misalnya contoh Dari kode yang ini Contohnya 2x4 Nama pengarangnya Rush Bukunya F F ini P, K Kalau U berarti Kusul P Ini P Ini pengantar P nya yang dia ambil Nah Ya Yang ada di perusahaan itu Tiga kriteria ini Yang menjadi kode buku Yang mau Yang seharusnya masuk Di dalam aplikasi Ini ya Kode yang ini Ya kan Itu diambil dari Tiga kode ini Kode klasifikasi Kode pengarang Dan kode judul Nah Kalau kita buat Misalkan Di format Ada yang menyam buku pesaka Ada? Ada yang menyam? Buku pesaka Tidak ada? Tidak ada? Hai Nah Biasakan formatnya Seperti ini Tiga angka Di buku itu Yang disini Biasakan Buku pesaka kan ada nih Nomor berbuk Bentuknya Seperti ini Dia Nah itu Rush Rush itu adalah Di kosa kata yang kedua Rush itu dari kata Sulaiman Rush Rush Jadi Rushnya diambil Kalau dia cuma satu pak Sulaiman saja Berarti Ini bapak harap Kamu temukan Di perpustakaan Maka tugasnya Di perpustakaan Orang perpustakaan itu Paham loh Kalau tidak paham Nanti bawa pertanyaan itu Masuk ke kelas Bapak ini Karena pak Yodi Kemarin Bapak minta Jadi asisten Bapak Karena Sistemnya juga Online itu Agak keberatan Malu pula Mengajar Yang kelas Padahal beliau itu Pak Yodi Tadi Prata Sertaris Perpustakaan Itu memang Serjana ilmu Perpustakaan Nama serjananya SIP Serjana ilmu Perpustakaan SIP Kalau bapak Apa SPDI MPDI Kandidat doktor Kamu tidak ada Hubungannya Ini gara-gara Bapak Jadi kepala Pustaka 7 tahun Maka disuruh Mengajar Mata kuliah Manajemen Perpustakaan Nah nomor Punggung itu Seperti itu Mungkin Disini ada Contohnya Kelengkapan PC buku Tempel Pemijaman Kartu Kantong Kantong Kartu Tempel Tempel kelas Nah Biasanya Seperti ini Yang ada Di Buku Perpustakaan Yang ada Disini Nah ini 340 Misalnya ISH Kemudian P Perpustakaan Itu Nama yang Punya Nah Waktu Kita Membuat Aplikasi Perpustakaan Itu Ode yang Maksud Itu Lain Kalau Sini Bapak Buat A B C Supaya Cepat Kita Memberikan Ngetik Ngetiknya Juga Mudah Nah Ini Nanti Tetap Kita Kosongkan Tapi Perlu Bapak Informasikan Bagi Yang Nanti Penelitiannya Di sekolah Yang muridnya Itu Jangan Dikit Dibuat Tabel Kalau Ini Contohnya Tabel Sampai 183 Nah Kamu Nanti 183 Seperti Teman Teman Yang Penelitian Seperti 15 Itu Banyak Muridnya 115 Itu Kalau Nggak Salah Mungkin Sekitar Satu Angkatan 4 Lokal Satu Lokalnya 20 Ini Disesuaikan Yang Kebutuhan Orang Supaya Apa Supaya Nanti Dia Menambah Tabel Lagi Nggak Pusing Termasuk Rumus Yang Digunakan Ini Pukai Rumus Yang Berikut Pukai Rumus Mane Nah Maka Dari Itu Nanti Itu Perlu Menjadi Perhatian Kita Termasuk Mulai Dari Tabel Apakah Tabel Anggota Perpusatannya Ataukah Tabel Nanti Tabel Katalog Bukunya Sama Tau Dia punya Buku Banyak Kan Tabelnya Harus Disiapkan Kalau Saran Bapak Kalau Kita Sepakat Bikin Ada Seribu Kalau Perlu Dua Ribu Karena Kalau Misalnya Penelitian Contoh SMA 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 Itu Banyak Itu Dua Ribu Dibuat Kenapa Seluruh Angkatan Karena Satu Angkatan Setidaknya Sekitar Tujuh Ratu 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 Yang Masuk Itu Tiga Ribu Tiga Angkatan Ada Yang Dapat Sekolah Besar Tidak Ada Kita Tadi Kalau Dari Yang Anu Ini Yang Mana Yang Paling Besarnya Sekolah Perkiraannya 115 Berapa 110 Dimana Nih Bapak G Berapa A B C D E F G Tujuh Tujuh Tiga Dua Kalikan Aja Misalnya Tiga Dua Dikali Tujuh Tadi Tujuh Ini kan Kali Tiga 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 Kali Tiga 672 Sudahlah Kita Sepakat Seribu Aja Rumus Rumus Sampai Rumus Sip Daftar Ke Seribu Supaya Nanti Kalau ada Tambahan Nanti Kolomnya Aja Mabuk Setelah 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 itu Setelah itu Ini kan Untuk Database Data Pengunjung Itu Nanti Misalnya Data Pengunjung Ini Ini kan Untuk Bagian Pengunjung Ini ada Input Pengunjung Ada Ringkasan Pengunjung Input Pengunjung Ini Siapa Saja Yang Datang Ke Perusahaan Itu Di Input Datanya Tadi Pakai Apa Tadi Kode Di Satu Misalnya Pada Tanggal Ini Ada Satu Datang Bayaki Jadi Data Yang Berikutnya Itu Otomatis Oh Mungkin Berikutnya Yang Datang Nomor Tiga Berikutnya Datang Nomor Dua Misalnya Pada Hari Yang Sama Ini Betulan Bapak Kalau Yang Datang Ditulis Manual Nah Yang Data Yang Ini Nama Siswa Dan Kelas Itu Karena Data Yang Sudah Ada Di NIS Dia Otomatis Otomatisasi Itu Yang Yang Bapak Sebut Seribu Itu Tadi Itu Data Ini Kalau Data Ini Hanya Sepatas 200 200 Data Nah Kita Buat Per Seribu Cara Yang Buat Kalau Rumus Kayak Ini Tinggal Ini Dari 200 Ganti Jadi Seribu Cuma Ganti Angka Dari 200 Jadi Seribu Angka Satu Di Depan Jadi 1200 Jadi Data Yang 1200 Itu Akan Masuk Secara Otomatis Kita Ketik Kode Tengah 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 Cara Membuatnya Nanti Secara Lebih Khusus Akan Bapak Sampaikan Di Video Step By Step Di Setiap Bagian Ini Sekarang Bapak Lagi Persiapan Mau Kepotensi Aksesor Bapak Aksesor Untuk Sekolah Madrasah Tadi Tahun 2018 Bagi Yang Hormat Sekolah Urusan Ini Bapak Tukang Kasih Nilai Sudah Kesinilai Kasih Amblok Nah Kemudian Bagian Berikut Pengunjung Jadi Otomasinya Ada Kalau Siapa Yang Datang Ini Presensi Nah Kalau Misalnya Atasan Kita Seperti Kepala Sekolah Meminta Laporan Misalnya Tanggal Sekian Berapa Orang Junjung Misalnya Minggu Ini Berapa Orang Atau Bulan Ini Berapa Orang Itu Masuknya Di Dalam Ringkasan Pengunjung Nanti Tampil Secara Otomatis Grafik Ini Kata Yang Masuk Di Sini Ini Akan Disalin Jadi Grafik Bagaimana Cara Membuatnya Bisa Sesuai Orang Di Go Bisa Sesuai Tidak Itu Oke Nah Ini Yang Presensinya Atau Pengunjung Ringkasan Ini Misalnya Datangnya Dua Kali Nanti Dua Kali Itu Kemudian Selain Itu Setelah Tentang Pengunjung Ada Transaksi Transaksi Ini Bukan Bagi-bagi Duit Pinjam Buku Atau Koleksi Ini Contohnya Peminjam Ini Contoh Tadi Kan Otomatis Jadi Kita ketik Disini Tanggal Secara Manual NIS Nanti Langsung Muncul Namanya Disini Nama Ini Pakai Rumus Rumus Pull up Pull up Pakai Rumus Pull up Itu Yang Harus Kita Pelajari Dan Kita Buat Kalau Pusing Pak Boleh copy Pasti Ini Punya Orang Bapak Beli Buku Itu Kalau Ada Di Perusahaan Kalau Yang Semester Kemarin Jadi Satu Kelas Punya Buku Satu Berarti Yang 6 6 6 6 MPI A A B B A B B B B Nah Itu Masa Masa Kelas Punya Dua Perusahaan Pakai Rumus Kali Ini Seperti Bayar B B B B B B B B sendiri satu buku pokok khususkan itu carangan lupa barangannya ini Hai Hartono satu lagi Rianto ini Rianto ini yang mengajarkan kita bagaimana membuat aplikasi Excel itu Nah siapa tahu buku itu jadi disemangkan di perusahaan kamu pinjam di perusahaan untuk membuat aplikasi Excel ada tuh bukunya buku manajemen perusahaan sekolah berbasis komputer subjudulnya step-by-step membuat aplikasi perusahaan sekolah dengan Microsoft Excel ini buku tahun 2012 Oke silahkan cek kalau misal materi kita yang mau saya banyak itu ada banyaknya buku ini ini sama yang ini dua buku itu yang ini penenjang kelengkapannya nambah dikit-dikit tapi materi yang banyak itu dalam dua buku ini plus yang ketiga Hai Nah kalau dapat buku yang nomor tiga ini diperusahaan itu bisa digunakan untuk belajar membuat aplikasi Excel Hai hasil lain itu saya ada waktu habis Hai banyak lagi aplikasi apa yang yang lainnya nih transaksi ini kembalian udah minyak dikembalikan kemudian cetak transaksi peminjaman ini kalau buat laporan peminjaman atau misalnya dia minyak buktinya ini ya misalnya minyaknya ternama bahagia otomatis ya karena diisi inputnya untuk minyak buku tadi bahagia langsung di sini masuk ya Buku A sama buku C ini ada cetakan nih ini di print nanti rumusnya juga kita upayakan tidak hanya kolom hanya sebatas berapa ini kalau bisa lebih panjang lagi nah itu yang terkait dengan cetak peminjaman kemudian untuk bagian utility ini laporan peminjaman bentuk laporan ini laporan peminjaman seluruh minyak masuk ke bagian ini kemudian berikutnya ada juga bagian laporan posisi buku posisi buku itu maksudnya buku yang dimiliki perusahaan 1 judul itu ada berapa bisa ada lima dipinjam 2 berarti sisa tiga berarti tiga ada laporan tim kita namanya posisi buku jumlah buku yang dipinjam yang dikembalikan stok yang ada di perusahaan ini ya ini lengkap boleh katakan lengkap jadi nanti kita berharap membuat aplikasi ini kita berhasil ya berhasil kita dapat lagi ngembangkan ke perusahaan itu oke paham tuh jadi maksud ada pertanyaan ada yang mau sampaikan sebelum itu ada jadi minggu depan ya untuk informasi kita akan membuat proposal penelitian mulai dari peneluan sampai ke metodologi penelitiannya nah bagi yang mau ancang-ancang setiap lompok silakan supaya nanti dia enggak sama pendaluannya apa nah kalau mau lihat contoh yang punya kakak tingkat kamu silakan masuk ke bagian ini bapak share di silakan cek disitu itu yang sudah diterbitkan contoh yang sudah diterbitkan nanti untuk menerbitkan ini nanti Bapak akan jelaskan lagi di akhir pertemuan kita bagaimana mendaftarkan tulisan itu bagaimana mengikuti perbaikannya sampai tetap terima kasih sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah.